Halo Pak Mirsanet, saya Ragnalisti Saya Panglima Langit Kami akan membahas mengenai susuk Nah Panglima, apakah benar susuk itu bisa menyebabkan seseorang yang memakainya Menjadi terlihat lebih cantik, lebih berwibawa, lebih menarik gitu? Ya bisa saja dan benar adanya seperti itu Tapi memang susuk itu kan dipasang, dibuat, sudah dirajah Dengan mungkin ya mata-mata tertentu Sehingga bisa menghasilkan energi-energi yang memikat Mungkin bisa saja, mungkin segani juga Jadi tergantung niat dan fungsi susuk itu sendiri Tergantung dari orang tersebut menginginkan untuk dibunakan ke arah mana nih Susuk tersebut, apakah arah untuk memikat sukma Lawan jenis Lawan jenis, membuat orang biar tertarik Atau buat pengalisan misalnya Atau buat biar disugani, dihormati, macam-macam Tergantung kepercayaan dan keyakinan orang itu sendiri Seperti itu Nah kalau di masyarakat umum kan biasanya susuk itu ada pantangannya Misalkan pantangannya tidak boleh makan sate, tidak boleh makan pisang Apakah memang benar seperti itu? Ya yang saya ketahui sih memang benar seperti itu Misalnya sate kan dimakan seringnya memang langsung menggunakan bambu atau lidi dengan mencabut gitu ya Dengan mencabut itu supaya susuk itu jangan hambar dan hilang kekuatan majisnya gitu, mistisnya Jadi kalau makan sate otomatis selebur atau gimana? Ya ada juga pukul persyaratan yang seperti itu gitu Tidak boleh memakan sate, tidak boleh memakan pisang emas, tidak boleh apalagi misalnya memakan sesuatu memang yang sudah dilarang Menurut gurus ditutupannya itu ya Karena yang memasak itu pasti tahu pantangan-pantangan sosok goit yang berada di dalam susuk tersebut Ya tidak boleh indikasinya memakan makanan-makanan yang memudarkan atau bahkan bisa menghilangkan kekuatan susuk itu sendiri Ya baik, terus di masyarakat itu berita bahwa orang yang memakai susuk itu sulit meninggalnya Nah apakah benar seperti itu dan kalau memang benar apa sih penyebabnya itu? Ya karena susuk itu kan terkadang dipasang di kening, di bibir, di tulang pipi, bahkan mungkin di seluruh badan bisa dipasang Maaf katanya ada juga yang di maaf-maaf di kemaluannya, apa benar? Iya, dimana saja bisa dipasang, itulah yang menyebabkan pada saat sekuratul maut itu roh itu susah keluar dari dalam tubuh Karena badannya dihuni oleh godang gitu? Karena susuk itu seperti ada energi yang menghalangi, menghalangi roh itu untuk keluar dari tubuh Jadi dia berat jalannya roh itu karena banyaknya penghalang, aling-aling yang dibuat di dalam tubuh yang bernutus luah energi kekuatan Sehingga orang sulit meninggal dunia, yang saya tahu itu seperti itu Kalau begitu solusinya apa? Misalkan sudah terlanjur pasang susuk nih, terus yang masangnya sudah meninggal Katanya kan susuk harus dilepas oleh yang masang, sedangkan yang masang sudah tidak ada, ini bagaimana cara sebenarnya meninggalnya mudah? Ya tidak harus demikian juga, tidak harus selama itu susuk harus dikeluarkan atau dicopot oleh pemasangnya Orang lain juga bisa mencabutnya Yang penting punya keilmuannya ya? Ya benar sekali, yang penting orang itu punya keilmuannya, mengerti dan paham bagaimana cara menghancurkan susuk tersebut dan menghambarkan susuk tersebut Agar roh tadi mudah keluar dari tubuh Maka bagi yang memang masih memasang-masang susuk, sebelum Anda dijemput Malika Ijro'il, Sakratul Maut mengalami Sakratul Maut Saran saya yang pertama, buanglah, bersihkanlah tubuh dari benda-benda yang tertanam di dalam tubuh yang bisa nantinya menghambat roh itu keluar dari peredaran darah dalam tubuh kita Itu sudah terbukti, banyak fakta yang sudah saya lihat, saya ketahui tentang hal tersebut Baik, terima kasih Pak Limah, semoga tarian ini beronoha Terima kasih Pak Mirsanet Terima kasih Terima kasih